Assalamualaikum anak soli-solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Tema yang akan dibahas hari ini Tentang Allah Maha Pencipta Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak tujuan dari pembelajaran ini ialah Supaya peserta didik mengetahui bukti kebesaran ciptaan Allah Dan cara mensyukurinya di kehidupan sehari-hari Sebelum pada pembahasan materi Kita simak dulu ya lagu berikut Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu Siapa yang menciptakan dirimu Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Siapa yang menciptakan dunung tinggi Siapa yang menciptakan matahari Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Allah maha kancita Allah maha kuasa Allah maha berkasa Allah maha esat Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai Siapa yang menciptakan lembah-lembah nan ngarai Siapa yang menciptakan samudera Siapa yang menciptakan turun sahara Siapa yang mengajak Setelah menyimak lagu tadi Kita semua dapat mengetahui Bahwa Allah maha pencipta seluruh alam semesta ini Maka dalam asma'ul khusnah disebut al-kholik Al-kholik artinya Allah maha pencipta Diingat-ingat ya anak-anak Al-kholik itu artinya Allah maha pencipta Untuk menciptakan segala sesuatu Yang ada di alam semesta ini Allah hanya dengan mengucapkan Kun faya kun Jadilah maka jadilah Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain Untuk menciptakan sesuatu Ciptaan Allah disebut makhluk Makhluk Allah terbagi dua Yaitu Makhluk Allah yang terlihat Makhluk Allah yang tidak terlihat Disebut dengan makhluk goib Makhluk Allah yang terlihat Yaitu Matahari Bulan Hewan Tumbuhan Itu adalah contoh-contoh Makhluk Allah yang terlihat Oleh mata manusia Contoh makhluk Allah yang tidak terlihat Atau disebut makhluk goib Yaitu Malaikat Jin dan syetan Surga dan neraka Itu adalah contoh-contoh Makhluk goib Yang tidak terlihat Oleh mata manusia Cara mengimani Dan mensyukuri Asma Allah Al-Kholik Allah Maha Pencipta Dalam kehidupan Sehari-hari Caranya yaitu Memelihara Dan merawat Ciptaan Allah Yang kedua Mempelajari Ciptaan Allah Supaya Hidup manusia Bertambah Sejahtera Bagaimana dengan anak-anak Apakah anak-anak Di rumah sudah Memelihara Dan merawat Ciptaan Allah Jika belum Yuk kita awali Bersama-sama Dengan Merawat Lingkungan Sekitar rumah kita Sekian dulu ya Belajar hari ini Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Ilmu yang kita Pelajari hari ini Menjadi ilmu yang Bermanfaat Terima kasih Anak-anak hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh